Intro Guna mewujudkan kawasan religis kumpul yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan menggelar rakor terkait pelaksanaan pembangunan penataan kawasan religis kumpul sekaligus sosialisasi peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan air santri di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Rakor dihadiri anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nijami Karsayuda Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Derajat Widjunarso Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki Porkopimda Banjar dan stakeholder terkait lainnya Anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nijami Karsayuda menyampaikan rasa syukurnya karena telah diberi kesempatan dapat bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk bisa merealisasikan hajat masyarakat Kabupaten Banjar khususnya dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya bahkan aspirasi umat Islam di Indonesia melalui pembendahan atau revitalisasi kawasan sekumpul di kota Martapura Sementara itu Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Derajat Widjunarso mengatakan mengenai pelaksanaan pekerjaan ada dua kegiatan yang hampir bersamaan waktunya terutama untuk kegiatan penataan kawasan religis kumpul yang sudah siap untuk dilaksanakan pembangunan yang dimulai pada tanggal 28 Mei 2021 sedangkan untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan air santri diperkirakan akan dimulai pengerjaan pembangunannya pada Juni Minggu ketiga karena masih dalam proses pembahasan Derajat juga menjelaskan penataan kawasan religis kumpul dibagi menjadi tiga segmen yakni segmen 1 akan selesai pada 3 Desember 2021 sedangkan segmen 2 dan 3 akan dikerjakan pada November mendatang untuk pengerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan air santri akan selesai pada Februari 2022 karena proyek ini merupakan multi-years kontrak Derajat berharap dengan adanya pembangunan ini minimal bisa membantu masyarakat untuk hidup lebih layak dari sisi sanitasi dan air minum untuk pelaksanaan pekerjaan kebetulan ini ada dua kegiatan yang hampir bersamaan waktunya jadi yang untuk kegiatan di sekumpul ini sudah siap untuk pelaksanaan makanya hari ini kita melakukan sosialisasinya dan ini insya Allah tanggal 28 Mei 2021 akan segera kita mulai kemudian kalau yang untuk air santri kita perkirakan nanti Juni Minggu ketiga akan kita mulai karena masih dalam proses pembahasan MCNO jadi untuk sekumpul ini kita menjadi tiga segmen segmen satu akan selesai nanti sekitar tanggal 3 Desember 2021 semoga semua pekerjaan kita lancar dan nanti ada segmen dua dan tiga seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Sekda bahwa untuk segmen dua dan tiga rencananya akan kita laksanakan sekitar bulan November 2021 yang akan datang kemudian kalau untuk air santri sendiri ini akan selesai sekitar bulan Februari tahun 2022 karena proyeknya adalah multi-year support Hendra Zidan Kominpo Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton!